Kita awali informasi pertama dari Blitar Saudara, seorang tenaga kesehatan di RSU Dengu di Waluyo, Wulingi, Kabupaten Blitar, meninggal dunia akibat COVID-19. Sebelum meninggal dunia, perawat ini juga telah menerima vaksin tahap pertama. 14 Februari lalu, seorang tenaga kesehatan di RSU Dengu di Waluyo, Wulingi, Kabupaten Blitar, meninggal dunia. Perawat atas nama Ernie Sukmadewi ini meninggal dunia dengan status terkonfirmasi positif COVID-19. Sebelum meninggal dunia, pada akhir Januari lalu perawat tersebut telah menerima vaksinasi tahap pertama. Namun 9 hari pasca vaksinasi, tenaga kesehatan tersebut mengalami kejala klinis. Setelah dilakukan tes usaha, perawat tersebut terkonfirmasi positif COVID-19. Meski tidak memiliki riwayat penyakit penyerta, namun kondisi fisik terus memburuk hingga akhirnya perawat tersebut meninggal dunia pada 14 Februari lalu. Biak RSU Dengu di Waluyo sendiri belum bisa memastikan dari mana penularan virus corona itu. Masih ada kemungkinan memang karena vaksin tahap pertama itu hanya mengenalkan, istilahnya virus yang dimatikan yang ada di dalam vaksin itu untuk kenalan di dalam tubuh kita. Jadi, supaya tubuh kita itu berkenalan, adanya bahan asing yang masuk, sehingga diharapkan akan menimbulkan suatu kekebalan yang terhadap virus COVID-19. Dan mengenai Mbak Ernie ini, memang kita tidak bisa mengatakan bahwa itu karena vaksin. Karena istilahnya untuk kita mengatakan bahwa itu karena vaksin luna itu adanya suatu penelitian. Dan memang bisa saja orang yang terkena sudah vaksin bisa mungkin juga terpapar virus COVID-19. Apalagi kan ini masih vaksin tahap pertama. Sementara itu meskipun telah dilakukan vaksinasi, namun kemungkinan tertular virus corona masih mungkin terjadi. Biak rumah sakit sendiri mengimbau bagi seluruh tenaga kesehatan agar tetap mematuhi protokol kesehatan meskipun telah menerima vaksinasi.